kalau menurut saya bisa habis kenapa? karena pemasangan bukan dari pabrikan karena kalau dari pabrikan pasti bagus standarnya seperti kulkas atau freezer nah pada saat instalasi pertipaan ada kurang lebih 0,000% nah ini dia komentar kalau freon itu gue bilang gak akan pernah habis ya karena freon hanya berputar di dalam sistem yang tertutup dan ini teknisi yang komen ini dia bilang freon itu bisa habis kalau di AC karena standar pemasangannya itu bukan dari pabrikan nah yang masang di lapangan siapa? teknisi itu artinya lu pada yang menyebabkan freon itu bisa habis guys ya betul lu lu ngomong itu betul udah benar tapi benar lu pada penyebabnya freon orang AC orang habis itu lu pada di lapangan teknisi penyebabnya bisa karena unsur sengaja lu bocorin, lu kendorin bisa karena unsur tidak sengaja teknisi amatiran baru belajar alat pendukung yang tidak lengkap seperti itu ya benar ngomongan lu tepat sekali 100% bisa habis freon di AC karena lu pada penyebabnya para oknum teknisi terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati